cara sederhana mengatasi hamah tikus ini sudah dimakan tikus ya padanya memang tikus itu meresahkan sekali ini sudah dimakan semalam ya tapi kemarin sore juga saya pasang umpan ini umpannya ternyata sudah habis jatuh ya ini ya sudah jatuh berarti tandanya sudah dimakan untuk reaksinya 2-3 hari baru reaksi ya jadi tidak sekali mati kita cek umpan yang lain ini umpannya ini yang lain yang belum dimakan kita lihat ini ada sekam padi daun ya ini di dalamnya saya kasih beras yang sudah dicampur oleh racumin ya racumin racun tikus jadi caranya kita kasih daun kita kasih sekam dulu kita kasih racumin satu sendok kemudian kita tutup nanti dia pasti makan tapi matinya tidak lama eh maaf tidak langsung mati tapi 2-3 hari mati kalaupun tikus itu menyusui anaknya juga anaknya akan ikut mati ya racumin ini kemarin didapat dari saya tidak beli karena ada petugas pertanian PPL pertanian itu datang ke sawah datang ke lahan karena mengecek keluhan masyarakat ya keluhan masyarakat tentang hama tikus yang sedang merajalela dari keluhan itu didatangilah dari PPL Satlin Mas dan juga dari pihak Bebinsa kemudian mengumpulkan kelompok tani sejumlah 3-4 orang dan memberikan solusi ini cara ini jadi dalam 20 kg beras itu dikasih racumin 1 kg kemudian diaduk rata tidak boleh disampur air ya caranya seperti ini saja ketika ngaduk ya tidak dikasih air informasi dari PPL itu nanti 3 hari baru mati ketika dia pulang menemui anaknya atau menyusui anaknya anaknya juga mati ini cara yang disarankan oleh PPL pertanian desa setempat jadi ini karena hama tikus juga banyak banyak cara-cara mengatasi hama tikus seperti video-video saya sebelumnya tapi karena ini ada obat gratis ya kita pakai saja kita aplikasikan oke telur tani kira-kira ini informasi yang saya sampaikan silahkan ketik like subscribe komennya ya agar channel saya ini terus berkembang terima kasih sekian saya giri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pertani cerdas selamat menikmati